Oke, modal Rp50.000 bisa jadi Rp9.000.000 dari HP kalian aja. Ya, kalian tinggal menggunakan kamera HP kalian tanpa harus ngomong dan juga tanpa harus menampilkan wajah kalian. Nah, mau tau seberapa? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan bermodalkan HP kalian saja. Nah, mungkin yang akan saya bahas kali ini akan membuat teman-teman kaget. akan membuat teman-teman, oh ternyata gini doang bisa lah. Ternyata gini doang bisa menghasilkan uang buat kita. Dan ya, nggak perlu yang mewah-mewah, nggak perlu tampilan yang keci-keci. Cukup apa adanya dengan bermodalkan, tau nggak, pompa air galon portable yang seharga Rp50.000.000. Nah ya, ini sesuatu yang menarik nih. Dengan modal pompa galon Rp50.000.000 ternyata bisa menghasilkan lebih dari Rp9.000.000. Nah, ini sesuatu yang menarik, yang wajib kalian tahu. Dan harapan saya, teman-teman setelah menonton video ini, nggak harus mengikuti cara yang persis, tapi kalian punya gambaran luasnya. Dan teman-teman sudah bisa mulai mempraktekannya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa bermanfaat buat kalian. Semoga ini juga bisa menjadi pembuka pintu rezeki kalian. Oke, langsung aja ya teman-teman. Saya akan buka dulu HP saya ya. Ini yang akan kita bahas adalah terkait TikTok affiliate. Nah bang, TikTok kan sudah tutup dan lain sebagainya. Nggak, TikTok buka lagi. Sekarang dia join-an dengan Tokopedia teman-teman ya. Nah, cuman di sini ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas ya. Ini penting banget buat kalian. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah cukup menarik banget. Nih ya, bentar. Saya rekam dulu ya. Saya akan rekam dulu ininya biar teman-teman bisa lihat nih. Oke, ya kalian tahu nggak ini tuh apa? Ini adalah Pempa Galon. Kalau kita lihat akun beliau, followernya baru Rp2.800. Teman-teman bisa lihat ya. Videonya apa? Videonya cuma Pempa Galon seperti ini. Dan Pempa Galonnya harganya berapa? Harganya Rp50.000. Dan saya yakin teman-teman pasti kebanyakan juga pernah melihat. Mungkin saudaranya pernah punya, saudaranya tetangganya juga punya, temannya punya. Nah, kalau kalian nggak mau modal Rp50.000 pun bisa. Kalian tinggal pinjam saudara kalian. Nggak harus kalian bawa alatnya. Cuman rekam sebentar aja, main-main, rekam galonnya selesai. Nah, oke. Saya akan bahas mulai dari awal. Ini mulai dari ini aja deh. Kita klik di sini ya. Ini Pempa Galon Melek Kuto ya. Terus kemudian di sini harganya Rp48.000. Nah, kalau kalian punya ya enak tinggal pakai. Tapi kalau belum punya, teman-teman bisa beli ya. Bisa beli alatnya. Nggak harus dispenser ya. Di sini, teman-teman perhatikan sampai akhir dulu. Baru teman-teman mengambil kesimpulan apakah ini kalian bisa atau tidak. Ya, biar informasi yang saya sampaikan biar lengkap dulu. Jangan mikir, wah pakai modal. Wah, bikin konten. Wah, saya nggak bisa ngonten. Dan lain sebagainya. Jangan dulu. Karena sejatinya, teman-teman bisa lihat. Ini video ala kadarnya. Direkam pakai kamera HP cukup. Tapi apa yang bisa teman-teman belajari dari sini adalah nilainya. Value dari kontennya. Manfaat kontennya. Perspektif atau mungkin apa ya istilahnya itu relate nggak dengan kehidupan masyarakat di kalangan umum. Ya, jadi yuk kita akan bahas mulai satu persatu dulu. Nah, kita akan lihat ya. Kenapa kok saya tadi bilang modal Rp50.000 bisa dapat Rp9.000.000. Kita lihat di showcase-nya. Nah, di showcase ini teman-teman bisa lihat. Terjual Rp3.600.000. Artinya, sudah menjual Rp3.600.000 dari video-video yang dia buat. By the way, orang yang kita bahas kali ini itu beliau bukan pedagang ya. Tapi afiliator. TikTok affiliate. Jadi dia cuma bikin-bikin video bareng-bareng yang ada di rumahnya. Dan kebetulan ada di TikTok shop. Dia promosikan. Ya. Nih, kalian bisa lihat. Ini bareng-barengnya banyak. Dan kalau kita lihat, perhatikan di video FYP-nya. Itu adalah galon seperti ini. Ya. Oke. Saya akan tunjukkan ya. Kenapa kok saya bilang bisa Rp9.000.000? Ini kita bisa lihat. Nih, harganya Rp48.000.000. Tapi begitu dia ada penjualan, teman-teman bisa perhatikan. Dapatkan Rp2.775.000 untuk setiap produk yang terjual. Komisinya 5% dari Rp48.000.000. Nah, jadi Rp2.775.000. Kita akan kalikan ya. Kita akan kalikan. Rp2.775.000 dikali Rp3.600.000. Karena anggap saja asumsi kita rata-rata penjualannya berasal dari produk itu. Ya, anggap saja produknya banyak dan harganya juga lebih mahal. Ini potensi penghasilannya bisa lebih dari ini. Nah, ini kita ambil kisaran paling bawah saja. Paling realistis saja dari video yang FYP. Kenapa saya tahu? Ya, saya sudah merasakannya ketika video saya FYP, itu gila banget orderan yang masuk. Nah ya, ilmu ini tidak hanya untuk TikTok Shop. Ini cara seperti ini, konsep berpikir seperti ini. Sekali lagi tidak hanya untuk TikTok Shop. Kalian bisa manfaatkannya untuk Shopee juga ya. Jadi, kalian perhatikan deh. Masih pakai ginian. Nah, ini adalah video yang diputar. Adalah video dengan suara galon yang berisik. Kalau dipencet. Kayak gitu suaranya. Nah, kayak gitu suaranya. Nah, sekarang apa yang beliau lakukan? Beliau cuma gini aja. Oh, ternyata suara berisik banget air lama keluarnya. Dia ngambil sisi problem yang dialami orang. Kebanyakan orang kan begitu pakai air galon kayak gitu, pompa kayak gitu. Suaranya itu berisik dan keluarin airnya kecil. Nah, sedangkan beliau ngasih tahu nih. Oh, ternyata ada loh yang merek ini. Terus kemudian suaranya halus. Cenderung nggak ada suaranya. Tapi airnya kenceng banget ngalirnya. Ya. Nah, ini dengan harga yang sama. Kalau misalnya saya jadi or penontonnya. Juga akan kepo. Oh, iya ya. Ini kayaknya bagus banget. Emang kayaknya mahal deh alat ini. Begitu dia cek harganya. Oh, cuma Rp48.000. Sama ternyata kayak yang bunyi-bunyi tadi. Kira-kira orang pada beli nggak? Nah, inilah yang menyebabkan alat ini FYP. Videonya FYP dan ya kalian bisa lihat videonya membahas tentang air, galon, dan pompa galon semuanya. Ya. Tuh, lihat nih. Suara bersisik hari lama keluar. Simple teman-teman. Pakai suara Google juga bisa. Nggak pakai suara juga bisa. Beliau juga tanpa harus menampilkan wajah. Beliau juga nggak pakai ngomong dengan suaranya. Ya. Jadi, buat teman-teman yang mungkin masih pemalu, nggak pedean. Masih banyak seribu jaras. Masih banyak beribu-ribu ide yang bisa kalian terapkan untuk bikin konten sendiri untuk bisa menghasilkan uang dari HP kalian. Ya, ini sih sebenarnya orang akan meremehkan. Wah, konten apaan sih nih? Emang ada duitnya ya? Kenyataannya ini bukan saya mengada-ngada. Ini saya bukan bohong. Kita lihat di showcase aja. Udah terlihat jelas. Followernya Rp2.800. Terjual udah Rp3.600. Ya. Asumsikan tadi komisinya 5% per penjualan Rp2.700. Gimana tuh? Gede nggak? Ya, gede banget teman-teman. Lumayan ya. Dengan modal Rp50.000-an aja, ya sebenarnya nggak perlu modal juga. Kalau memang teman-teman sudah punya alat seperti ini. Nah, Bang. Cara daftarnya bagaimana? Bagaimana untuk bisa dapat affiliate? Oke. Jujur, saat waktu itu kita bisa dengan mudah sekali. Follower nol pun bisa langsung affiliate. Tapi sayangnya sekarang fitur itu sedang masa uji coba. Ditahan dulu. Karena ya TikTok lagi masa transisi dengan Tokopedia. Dengan penggabungan ini kita masih belum bisa langsung ya. Pakai akun pemasaran. Jadi, kalian dari sekarang ngonten aja dulu. Bikin video-video dulu sampai minimal followernya seribu. Baru teman-teman ajukan. Nah, cara mengajukannya gimana? Caranya seperti ini ya. Kalian tekan tombol menu pojok atas kanan. Lalu pilih alat kreator. Nah, di alat kreator ini ada fitur monetisasi teman-teman. Nah, di sini ada TikTok shop for kreator. Atau TikTok shop untuk penjual. Nah, pilih yang TikTok shop untuk kreator. Nah, karena saya sudah terdaftar. Maka di sini sudah muncul teman-teman. Ya, saya sudah bisa memasukkan produk-produk yang saya inginkan. Yang ingin saya jual. Nah, ini kalian bisa lihat penghasilan saya di jam 10 pagi. Sudah 1,9 juta. Nah, kalau kita lihat ya. Ini berapa profit komisinya. Ini saya mendapatkan 180 ribu. Di hari ini aja. Di tanggal 22 Desember aja. Sudah 180 ribu rupiah. Ya, bersihnya. Nah, kalau kita lihat data kemarin. Sudah 485 ribu. Dalam waktu 1 hari yang saya dapatkan. Nah, oke. Kita akan lihat bulan deh. Dalam bulan. Bulan Desember. Apakah sudah bisa belum ya? Kita cek. Saya sudah mendapatkan 4 juta rupiah. Dari tanggal 12 sampai sekarang ini. Tanggal 22 udah dapat 4 juta rupiah. Ini lumayan ya. Lumayan. Sangat-sangat lumayan sekali. Bener-bener luar biasa banget. Dari tanggal 22 baru 10 hari udah dapat 4 juta. Ya, kalau 30 hari berapa? Ya, kalikan aja rata-ratanya mungkin ya 12 juta sebulan. Dengan video yang dibikin 1 sampai 2 menit aja. Ya. Nah, kalau kalian bisa lihat penjualan saya gak lebih gede kok dengan beliau tadi ya. Nih, kalian bisa lihat showcase saya. Saya baru menjual 1.900. Kalau beliau tadi bisa 3.600. Nah, udah jelas kan penghasilannya mungkin bisa jadi lebih gede beliau. Gitu ya. Cuman, ya kita memang keuntungannya 2 ribuan. Tapi kalau dikalikan kan luar biasa. Ya. Jadi, bank untuk pencairannya susah gak? Gampang banget. Pencairannya itu teman-teman bisa menggunakan beberapa bank ya. Nah, disini misal. Disini kan karena kebetulan belum pada cair ya. Disini yang bisa saya tarik masih 90 ribu. Kita pilih tarik aja disini. Nah, disini juga ada pilihan ya. Disini ada bank saya. Nah, ini kalian bisa tambah banknya. Udah, kalian tulis nominalnya. Tinggal tarik sekarang. Langsung gak sampai 5 menit kok udah masuk ke rekening kita. Ya. Bisa ke saldo dana juga bisa. Ya. Nah, ini karena TikTok Shop baru buka. Ya, itulah. Kita harus gas. Makanya di channel Hendra Setio ini, saya sudah mulai jarang-jarang untuk fokus konten ya. Karena ya, secara apa ya. Dari TikTok aja itu bikin videonya itu bentar-bentar. Tapi bisa mendapatkan income yang luar biasa. Nih, kembali lagi ke akun tadi ya. Ke akun orangnya tadi ya. Dari sini sih harusnya teman-teman bisa belajar satu hal. Oh, ternyata kalau kita bisa mempunyai wawasan lebih dulu. Atau kalau kita tahu cara ini lebih dulu. Atau kalau kita kepikiran cara ini lebih dulu. Harusnya kita semua udah bisa mendapatkan income. Ya, ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa wawasan itu penting. Ya, oke lah. Saya gak mau melakukan kerjaan itu. Tapi saya tahu hal itu. Itu adalah suatu nilai plus. Itulah kenapa channel Hendra Seto ini saya bangun. Biar apa? Biar teman-teman dan saya sendiri pun juga bisa terus belajar. Untuk mencari peluang-peluang bisnis. Peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan. Dengan cara apapun yang penting halal. Ya, jadi contoh seperti ini. Ini halal gak? Ya, halal banget dong. Ya, terus kok ginian doang emang ada yang mau beli? Ya, buktinya ada gitu loh. Terus gini loh. Terkadang orang itu meremehkan teman-teman. Meremehkan orang lain. Atau meremehkan diri mereka sendiri. Terkadang kalau mereka tidak tahu, mereka berpikir orang lain juga gak akan tahu. Padahal gak gitu. Saya pun banyak di luar sana yang gak saya ketahui. Dan baru saya ketahui. Ya, itu memang kita harus berpikir seperti itu. Bahwa di luar sana banyak loh hal-hal yang mungkin menurut kita mustahil. Ternyata gampang dilakukan oleh orang lain. Ya, kenapa? Ya, karena pertama mereka lebih dulu. Yang kedua, ya mereka mau mencari wawasan dan mau mencoba. Kendalanya di kita, itu kan kadang males mencoba. Gak yakin ini akan berhasil. Gak yakin ini akan dapat uang. Langsung mencari banyak alasan-alasan dan alasan. Oh iya bang, dia kan followernya udah lumayan. Oh iya bang, ini kan akun ini kan bla 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 gitu ya. Pokoknya banyak lah segala alasannya. Mereka lupa bahwa kalau misalnya kita gak ikhtiar, kita tidak mencoba, ya gimana kita bisa dapat uang. Sekarang satu yang pengen saya jawab, yang kalian jawab, yang bikin saya tanyakan kepada kalian. Nih ya, apakah kalian lebih kalah atau kalian lebih tidak spesial dibandingkan beliau-beliau ini? Apakah kalian merasa serendah itu sehingga kalian tidak bisa melakukan apa yang orang-orang ini lakukan? Nah pasti jawabannya klasik, cara boleh ditiru, cara boleh dikopi, tapi tidak dengan rezeki. Pertanyaannya simple dan sederhana, mohon untuk dijawab. Ini buat orang-orang yang berpikiran seperti itu ya, mohon untuk dijawab. Siapa kita, dari mana kita tahu rezeki kita sedikit. Siapa kita, dari mana kita tahu kalau rezeki orang-orang yang sudah sukses duluan itu jauh lebih besar dibandingkan kita. Kalau saya, kalau misalnya kita berpikiran seperti itu terus, tanpa kita harus mencoba. Oke, kalau kalian mencoba mungkin oke lah ya, tapi banyak yang belum mencoba udah bilang seperti itu. Oke, rezeki secara memang bisa dikopi, tapi tidak dengan rezeki, kayak seakan-akan kata Mutiara. Cuman menurut saya, kalian mendiskreditkan kalian sendiri dan juga bersuuzon sama Tuhan. Siapa tahu Tuhan itu sebenarnya ngasih rezeki kalian banyak. Tapi eh kalian duluan mikir, wah rezeki saya seret nih, rezeki saya nggak kayak dia nih. Lah, belum dicoba, udah ngomong kayak gitu. Kecuali udah dicoba, udah bertahun-tahun melakukan kegiatan yang sama, berbulan-bulan rajin, kerja keras sekeras-kerasnya, tapi nggak ada hasil, ya oke. Berarti mungkin rezeki kalian bukan di sana, kalian coba hal baru lagi. Kebanyakan orang terlalu perhitungan sekarang. Wah bang, sia-sia waktu saya kalau nyoba-nyoba doang nggak ada hasil. Ya ampuh, susah banget gitu. Maksudnya bingung banget saya. Kayak kadang, lah terus maunya apa? Maunya langsung dapet uang instan cepet gitu atau gimana gitu loh. Jadi kasih peluang-peluang banyak. Ini pun disopi juga jadi peluang kayak gini-gini tuh. Cuman ya itu tadi loh. Kalian usaha aja dulu, serahkan sisanya sama Tuhan untuk memberikan kalian rezekinya. Bukan berarti kalian mendikte Tuhan rezeki kalian lebih sedikit, rezeki kalian harus lebih banyak. Nggak kayak gitu konsepnya teman-teman. Jadi ayolah semangat. Karena banyak banget orang-orang yang bilang kayak gitu, cara boleh dikopi tapi rezeki tidak. Ya ampuh. Saya juga bingung kalau saya dari awal mikirnya konsep kayak gitu, nggak mungkin saya nyobain di TikTok. Saya nyoba di TikTok itu dengan keyakinan penuh. Dengan konsep law of attraction yang saya terapkan di semua aspek usaha. Mau itu gagal belakangan, itu urusan belakang. Yang penting kita usaha. Jangan dikira semua channel saya sukses ya. Nggak. Ada juga dulu-dulu yang gagal juga. Sama. Tapi kalau saya tidak mencoba, saya tidak tahu. Saya tidak mencoba konten-konten islami, konten solawat. Dan saya juga nggak tahu kalau itu ternyata bisa dilakukan dan ternyata bisa monet gitu loh. Ternyata cukup waktu, nggak butuh waktu lama juga untuk monetnya. Nah kalau saya masih ragu-ragu, wah saya nggak bisa ngaji, wah suara saya nggak merdu, saya nggak bisa solawat. Saya nggak akan menemukan peluang-peluang lain. Kita bisa kok bekerja sama dengan orang. Kita bisa kok membayar orang lain. Nah kita bisa kok melakukan segala upaya. Yang penting ikhtiar dulu. Jadi jangan menyerah sampai kalau tiga bulan kalian masih belum ada hasil, evaluasi. Jangan baru sehari dua hari upload, nggak sukses-sukses, nggak pecah telur, baru evaluasi. Ya belum bisa teman-teman. Semua itu butuh waktu. Yang ngonten di dunia ini bukan kita sendiri, tapi jutaan orang di luar sana juga ngonten. Apa spesialnya diri kita dibandingkan mereka? Apa spesialnya diri kita meminta untuk perlakuan spesial untuk dipromosikan dibandingkan orang-orang lain? Ya, itu yang harus kita renungkan. Jadi kita harus totalitas bekerja semaksimal mungkin dan tentunya yakin dan terus berdoa. Jalur langit juga dikencengin. Ya, kalau kalian buat yang muslim, kalau bisa sholat tahajud, sholat tahajud. Sholat duha, sholat duha, jangan bolong. Coba lakukan itu aja dulu deh. Empat puluh hari, terus-terusan sholat tahajud, jangan sampai bolong. Insya Allah pasti hidup kalian akan berriban kemudahan-kemudahan. Awalnya memang berat, tapi percayalah sesuatu bisa menjadi sangat-sangat mudah. Kenapa saya sampaikan kayak gini? Bukannya saya riak, tapi saya sangat berharap jika teman-teman bisa melakukannya dan teman-teman mendapatkan manfaatnya, ini akan menjadi pahala jariah buat saya pribadi juga. Bener nggak? Jadi itu loh yang ingin saya sampaikan. Sesuatu yang seperti ini, ayo kita semangat. Ada juga yang kipas angin loh. Nggak cuma botol-botol gini aja, galon-galon ada juga yang kipas angin. Sebentar, saya carikan. Nih ya, ada juga nih ya, dari Umisop. Dia kipas angin, speaker gitu-gitu ya, alat-alat elektronik juga. Followernya berapa? Followernya 6 ribu. Kita lihat showcase-nya ya. Showcase-nya udah 2.100, malah melebihi saya teman-teman. Ya, tapi kan ini semua usaha dan ekstra kerja keras. Bang, ini barangnya banyak, dia pasti modalnya banyak. Ya, namanya usaha pasti berawal dari 1 atau 2. Nanti diputer, kalau dapat profit ya jangan langsung foya-foya. Kalian puter lagi beli barang sampel. Nah, untuk cara memilih barang sampel yang tepat, untuk memilih barang sampel yang biar uang kalian itu nggak kebuang sia-sia, saya sudah bikin videonya juga kok. Saya sudah jelaskan caranya. Jadi teman-teman cek di playlist TikTok affiliate dari nol. Itu lengkap semuanya. Tonton urut-urutannya mulai dari atas sampai ke bawah. Insya Allah itu akan bermanfaat buat kalian. Ya, saya menyampaikan ini benar-benar tulus. Dan harapan saya teman-teman juga bisa mencari pundi-pundi uang. Ya, mungkin 100 ribu, 200 ribu sebulan sementara dulu untuk awal-awal ya harus disyukuri ya. Yang penting ada usaha. Dan siapa tahu kalian juga bisa melebihi beliau-beliau yang sudah senior ini. Tidak pernah ada yang tahu teman-teman. Ya, jadi sekarang kalau saya pribadi yaudah totalitas aja. Sebisa mungkin saya lakukan, pasti maksimal, saya usahakan semaksimal mungkin. Ya, Insya Allah pasti akan ada hasil. Jika kita niatnya baik, kita niatkan untuk menibadah mencari nafkah. Jika kita niatkan untuk mencari reseki yang halal. Ya, kenapa tidak kita tidak lakukan. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek playlistnya ya teman-teman di TikTok affiliate dari nol. Silahkan.